Selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Bapak Baranda semua Sekarang ini memang tengah sibuk-sibuk seluruh dunia Seluruh Malaysia lah Seluruh Malaysia tentang TRK Dunmakbola Pastinya semua orang mau menang disana Dan ramailah pemimpin-pemimpin politik yang datang Bercerama, ada yang ceramanya bagus Ada yang ceramanya kantoi Ada yang macam-macam lah Antara yang kantoi, muidinya sim lah Yang dia mengaku bahwa uang memang dia tak terima Satu sen pun tidak terima Betul, itu saya setuju Satu sen pun dia tidak terima Tapi yang dia mengaku ialah Duit itu masuk dalam account bersatu Persoalannya ialah Waktu duit account Duit itu masuk ke dalam account bersatu Siapa presidennya Siapa yang ada kepentingan di dalam bersatu Siapa perdana menteri Waktu itu Yang paling hebat lagi Siapa yang mempunyai kuasa Untuk meluluskan Menerima uang tersebut Masuk ke dalam account bersatu Takkanlah pula Anwar Ibrahim kan Takkanlah pula Anwar Ibrahim Jauh sekali hadiah uang Mana ada Jadi Saya pun bukan pakar sangat Tentang akta-akta rasuah nih Akta SPRM ini Saya tidak pakar sangat Tapi yang saya tahu Ialah Tentang adanya Satu akta Akta dia Pengubahan uang haram Akta pengubahan uang haram itu Ialah Kalau ada unsur-unsur rasuah Yang cuba untuk mencuci duit haram Dengan cara Yang tak betul Jadi Adakah soalannya Ialah Adakah Benda ini Memang termasuk dalam Apta pengubahan uang haram Adakah termasuk dalam Pengubahan uang haram Nah Seterusnya Adakah perkara itu Termasuk dalam rasuah Rasuah ini Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Mudah untuk Dipahami Antara cara Untuk dipahami Ialah There must be a return Return to something Mesti ada Timbal balik Kalau contoh-contoh Ini contoh Contohnya Kalau aku bagi projek Engkau bagi apa Kalau engkau bagi duit Aku bagi Engkau projek Contoh Lepas itu Pengubahan uang haram ini Tidak semestinya Masuk ke dalam Ekon sendiri Sebab itu Namanya Pengubahan uang haram Yaitu Coba untuk Mengaburi Mata pihak berkuasa Coba untuk Menutup Kesalahan Dengan cara Melencongkan Wang tersebut Kepada tempat Yang tidak ada Kena mengena Dengan kita Tetapi Sebenarnya Ada Kepentingan Jadi Itulah Soalan dia Ada Kamu edin Dalam Ucapannya itu Terkantui Bahawa Sebenarnya Dia Termasuk dalam Golongan-golongan Yang telah Menerima rasuah Secara Pembahan Uang haram Nah itu Soalan dia Bagi anda Tuan-tuan dan Mereka yang dihormati Yang mungkin Lawyer Anda boleh komen Bagi jawapan Jujur Tentang perkara ini Iyalah Kita rakyat Malaysia Bukannya tahu Sangat tentang Lawyer Tapi Kita pun belajar juga Kita baca juga Taklah bodoh sangat So Apa pendapat anda Dan Di Belakang-belakang Video ini Saya ada Berikan Beberapa video Yang memang menarik Perhatian Lucu pun ada Lewak jenaka pun ada Koyak pun ada Kantui pun ada Memalukan pun ada Yang kata Tidak mau Tiba-tiba mau Yang kata Seolah-olah Dia paling bersih Tiba-tiba Kantui pula Dialah Raja Kepada Maki Hamun Dialah Apa itu Juara Maki Hamun Juara Mencaru Macam-macam Jadi tinggalkan Komen anda Apa pendapat anda Silah tonton video ini Sehingga akhir Dan anda akan Dapat Dihiburkan Bagi anda yang Stres Bolehlah Tonton video Yang saya selitkan ini Mana tahu Boleh pula Memberikan Apa itu Hiburan Kepada anda Yang sedang Stres Mana tahu Sedang mancing Bumpau Kan Begitulah Ok Tinggalkan Komen anda Bye-bye Saya lah Saya salah guna Kuasa Tunduan Pada saya Saya timah Rasuah Mana saya Timah Wallahi Satu sen pun Tak masuk Pokkik saya Dia masuk Kada parti Anwar yang dulu Bukanlah yang sekarang Rahsia ni Mungkin akan Buat korang Terkejut Lepas tu Korang dengar Korang kena Make sure tau Kawan-kawan korang Semua tahu Siapa sebenarnya Anwar Ibrahim ni Jom aku reveal Berkenaan Martabat Islam Dulu korang Mungkin terlepas Pandang bahawa Anwar Ibrahim lah Yang wujudkan Bank Islam Ketika jadi Menteri Kewangan Dan Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Selain itu Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa UIA Anwar lah Yang menulis surat Kewadatun Abdul Razak Beliau menjadi Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia Untuk idea penubuhan Universiti Islam Sekarang Apa yang Anwar lakukan Untuk perkaskan Islam Menaik taraf Institusi Islam Dengan memberi Peruntukan 1.9 bilion ringgit Untuk tahun 2024 Bagi pengurusan Dan pembangunan Hal Ehwal Islam Di mana 220 juta ringgit Untuk pembinaan Institusi Pendidikan Islam 150 juta Bagi penyelenggeraan Dan naik taraf 50 juta ringgit Untuk enlawan Lebih 7,000 guru takmir Guru kafa Imam Bilal Siak Dan lain-lain Mengutamakan pendidikan Dulu Apa Anwar buat? Anwar Buamadi Safar Dari silibus pelajaran Kerenuk Unsur Profit Perkenalkan Beraya pemakaian tudung Sebagai uniform sekolah Memasukkan Subjek Tasawu Kedala sukatan pelajaran Dan menggubal Dasar Dasar menghantar pelajar Ke Timur Tengah Sekarang Beliau perkenalkan Hadis 40 Memperuntukkan 70,000 Untuk menaik taraf Tandas Memperuntukkan Peruntukan besar Untuk sekolah daeh Mengurangkan Beban guru Dan banyak lagi Lawan korupsi Dulu Anwar pernah Dipecat Pada tahun 1998 Ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri Di bawah pimpinan Tunduk Mahathir Muhammad Disebabkan Beliau melawan korupsi Sekarang Anwar tidak Campur tangan Urusan mahkamah Berkenaan dengan Kes rasuah Malah beliau Memberikan kuasa penuh Pada Suruhanjaya Pencegahan rasuah Malaysia SPRM Untuk memantau Semua pemimpin Kerajaan Tanpa sebarang Campur tangan Hubungan baik Dengan negara luar Dulu Anwar kerap berjumpa Dengan pemimpin Dari negara luar Seperti Erdogan Imran Han Pemimpin Indonesia Dan lain-lain Sekarang Anwar masih berbaik Dengan pemimpin-pemimpin ini Malah Dengan lebih ramai Pemimpin lain Sehinggakan Impaknya Lebih banyak pelaburan Yang masuk ke dalam negara Buktinya Sejak jadi Perdana Menteri Sebanyak RM347 bilion Jumlah pelaburan Ke atas Malaysia Jadi Malaysia Boleh nampak tak Wajah susok tubuh Bernama Anwar Ibrahim Ini bagaimana Buktinya Sebelum menjadi Perdana Menteri pun Beliau dah lakukan Perkara tersebut Dan selepas Menjadi Perdana Menteri Beliau tetap Teruskan Malah ditambah baik Ini akan surut Ayah akan pergi Kemarut akan menjelma Tapi tulisan-tulisan Pitnah Adu domba Kukat-cakat tak benar Itu akan kekal Sampai hari kiamat Ramai pergi New York Bawa habis Tiazza Tiazza Keluar gambar Main golf Di New York Ni puat-puat Abim Kagum Ke Anwar Ibrahim Tak boleh kata apa Adik aku dah sorang Sultan Hebat macam tu Tak akan pilih Menteri besar cokir Macamil tu Inci pun tak over Cukup Dan pilihkan dia ada Susunan gigi dia tu Tak apa teratang Gigi bawah sengit kuk tu Gigi atas sengit kuk tu Gigi pun tak sama Hang bodoh Panas tak apa Jangan koyak Koyak teruk sangat Cuk sikit je pun Amboi manjak Nak sapa Dia hati mau brutal Baru boleh bertujai Kalau nak bertujai dengan orang Lepas tu balik mengadu kak pak Bek tak payah Saya lah saya salah guna kuasa Tunaan pada saya Saya timah rasuah Mana saya timah Wallahi satu sen pun Tak masuk pokok saya Dia masuk pada parti Ini akan surut Ayah akan pergi Kemara akan berjelma Tapi tulisan-tulisan Pitna Adu domba Bukat-cakat tak benar Itu akan kekal sampai hari kiamat Ramai pergi New York Bawa habis tiazza-tiazza Keluar gambar Main golf di New York Ni puak-puak abim ni Kagum ke Anwar Ibrahim Tak boleh kata apa Adik aku dah sorang Sultan Hebat macam tu Tak akan pilih Menteri besar cokir Macam Amir tu Inci pun tak over cukup Tapi zi kan dia ada Susunan gigi dia tu Tak apa teratak Gigi bawah sengit kot tu Gigi atas sengit kot tu Gigi pun tak sama Hang bodoh Pelopak-pahang 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 Panas tak apa Jangan koyak Koyak teruk sangat Cuit sikit je pun Ambul manjak Anak sapa Dia hati mau brutal Bawa boleh bertujai Kalau nak bertujai dengan orang Lepas tu balik Pengadu kapak Bek tak payah Anwar yang dulu Bukanlah yang sekarang Rahsia ni mungkin Akan buat korang terkejut Lepas tu korang dengar Korang kena make sure tau Kawan-kawan korang semua Tahu siapa sebenarnya Anwar Ibrahim ni Jom aku reveal Berkenaan martabat Islam Dulu korang mungkin Lepas pandang bahawa Anwar Ibrahim lah Yang wujudkan Bank Islam Ketika jadi Menteri Kewangan Dan Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Selain itu Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa UIA Anwar lah yang menulis surat Kepada Tun Abdul Razak Beliau menjadi Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia Untuk idea penubuhan Universiti Islam Sekarang Apa yang Anwar lakukan Untuk perkaskan Islam Menaik taraf Institusi Islam Dengan memberi peruntukan RM1.9 bilion Untuk tahun 2024 Bagi pengurusan Dan pembangunan Hal Ehwal Islam Di mana RM220 juta Untuk pembinaan Institusi Pendidikan Islam RM150 juta Bagi penyelenggeraan Dan naik taraf RM50 juta Untuk enlawan Lebih 7,000 guru takmir Guru kafa Imam Bilal Siak Dan lain-lain Mengutamakan pendidikan Dulu Apa Anwar buat? Anwar Buamadi safar Dari silibus pelajaran Kerana unsur profit Perkenalkan berdaya Pemakaian tudung Sebagai uniform sekolah Memasukkan subjek Setasau Kedalam sukatan pelajaran Dan menggubal Dasar menghantar pelajar Ke Timur Tengah Sekarang Beliau perkenalkan Hadis 40 Memperuntukkan RM70,000 Untuk menaik taraf Tandas Memperuntukkan Peruntukan besar Untuk sekolah daeh Mengurangkan beban guru Dan banyak lagi Lawan korupsi Dulu Anwar pernah Dipecat Pada tahun 1998 Ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri Di bawah pimpinan Tunduk Dr. Mahathir Muhammad Disebabkan Beliau melawan korupsi Sekarang Anwar tidak Campur tangan Urusan mahkamah Berkenaan dengan Kes rasuah Malah beliau Memberikan kuasa penuh Pada Suruhanjaya Pencegahan rasuah Malaysia SPRM Untuk memantau Semua pemimpin Kerajaan Tanpa sebarang Campur tangan Hubungan baik Dengan negara luar Dulu Anwar kerap berjumpa Dengan pemimpin Dari negara luar Seperti Erdogan Imran Han Pemimpin Indonesia Dan lain-lain Sekarang Anwar masih berbaik Dengan pemimpin-pemimpin ini Malah Dengan lebih ramai Pemimpin lain Sehinggakan Impaknya Lebih banyak pelaburan Yang masuk ke dalam negara Buktinya Sejak jadi Perdana Menteri Sebanyak RM347 bilion Jumlah pelaburan Ke atas Malaysia Jadi Malaysia Boleh nampak tak Wajah susok tubuh Bernama Anwar Ibrahim Ini bagaimana Buktinya Sebelum menjadi Perdana Menteri pun Beliau dah lakukan Perkara tersebut Dan selepas Menjadi Perdana Menteri Beliau tetap Teruskan Malah ditambah baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton